Dan sebelumnya pemirsa dihadapan ratusan tokoh masyarakat, calon presiden nomor urut tiga Ganjar Panowo diangkat sebagai warga kehormatan oleh suku adat Dayak. Ganjar Panowo diberikan senjata mandau yang memiliki bagna kekuatan dalam melaksanakan tugas amanah dan berpegang teguh pada petunjuk Tuhan. Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Panowo diangkat sebagai warga kehormatan oleh suku adat Dayak di Hotel Balikpapan, Kalimantan Timur. Prosesi penyembatan dilakukan secara sakral dengan menggunakan busan adat dan narasi bahasa lokal. Ganjar disematkan rompi adat kalung manik, gelang manik serta bluko, topi kebesaran adat oleh petua lembaga adat Dayak, Kenyah Kaltin, Ajang Kedung. Selain itu, Ganjar juga diberikan mandau yang memiliki makna kekuatan dalam melaksanakan tugas amanah dengan berani dan berpegang teguh pada petunjuk Tuhan. Makasih menyampaikan terima kasih. Bapak Ibu berkenan, merawat, mengawal ke Indonesia secara bersama-sama. Itu penting. Maka kalau lah kemudian kita ingin membangun daerah, lokalitas, budaya, rasa-rasanya tidak boleh diabeikan. Atas penyembatan ini, Ganjar mengaku senang dan berterima kasih kepada masyarakat adat karena telah merawat dan mengawal budaya yang ada. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Faisal Rinaldi, Dede Rudi. AINews melaporkan.